Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Kolegancom dan seperti biasanya kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu realme Edge 5G realme 8 5G ya agar ramai diluar ya kalau kita lihat dari smartphone nya ini kece ya dan sekarang kita langsung di unboxing nya oke ini dia box smartphone nya dan langsung saja kita bongkar dan ternyata ini sudah repacking ya NFC realme Edge 5G di bagian kanannya di sini ada tulisan tulisan realme kirinya sama realme Edge 5G bagian atasnya realme bagian bawahnya kosong dan bagian belakangnya di sini ada tulisan realme Edge 5G di sini ada prosesornya ide menggunakan Dimensity 700 5G processor 7nm ada baterainya yang Smart 5G power saving mencari sini ada 90hz Ultra smooth display dan disini ada 48MP selunia escape camera nextcape kamera dan disini ada RAM nya 8gb terangnya 128gb dan disini saya yang saya alami itu warnanya biru supersonic oke dan seperti biasanya kita bisa temuin di dalam box nya itu ada box cil yang isinya itu kartu garis dan juga panduan dan di dalamnya juga kita temuin disini ada case yang warnanya bening tapi agak hitam gitu ya memang warnanya ciri khasnya bening agak kita dan dikutnya ada smartphone nya dan kita juga temuin kabel charger charger yang sudah type-c dan ada kepala charger sudah 18W charging dan sekarang kita ke smartphone nya kalau kita bahas dari bagian sisi-sisinya di bagian kanannya ini ada tombol on off sekalian merekap fingerprint di bagian atasnya kosong di bagian kirinya disini ada sim tray yang sudah dedikatif dan disini ada tombol volume up down dan di bagian bawahnya disini ada jk audio 3.5mm ada mikrofon ada colokkan charger type-c dan juga ada grill speaker oke dan sekarang kita ke smartphone nya langsung saja kalau kita bahas dari smartphone nya wih kece kan ini lebih kalem daripada kemarin yang Poco M3 Pro 5G lebih kalem dan untuk smartphone ini sebenarnya ada cuman ada satu varian ya untuk RAM nya RAM nya cuman 8GB dan internal 128GB bukan cuma sih 8GB itu sudah gede yah gede mantep smartphone ini mantep dan sekarang kita bahas dari bagian bodinya kalau kita lihat dari bagian bodinya ini bodinya ini masih menggunakan plastik framenya bagian plastik dan bagian layarnya disini layarnya saya enggak tahu ini ada proteksinya atau enggak tapi kayaknya enggak ada sih enggak ada keterangan untuk Corning Gorilla Blast nya itu aja sekarang kita bahas dari bagian layarnya ini layarnya ini ukurannya 6,5 inci hasilnya 20 banding 9 untuk kecerahannya dia sudah 600 nits dan dia kalau kita lihat dari resolusinya dia sudah full HD yang sudah sudah 1080 x 2400 piksel Android nya dia sudah menggunakan Android 11 dan interface nya dia menggunakan realme UI 2.0 dan untuk prosesornya smartphone ini menggunakan prosesor dari Mediatek yaitu Dimensity 700 yang sudah 5G dan 7nm biasanya awet daya yang mana kalau kita lihat di Antutu benchmark nya dia mendapatkan 360 ribuan 360 ribuan kemarin saya di Poco itu cuma mendapatkan 200 ribuan ya karena saya menggunakan yang versi 8 ternyata Poco itu enggak bisa menggunakan Antutu benchmark yang versi 9 kalau yang versi 9 ternyata sudah mencapai 3.000-300 ribuan lebih mantep memang dia didukung dengan RAM 8GB dan internal 128 GB mantep dan smartphone ini saya coba nonton YouTube YouTube selama satu jam yang mana dia sudah fabrikasi 7nm prosesornya dan dia baterainya 5.000 mAh ternyata cuman berkurang 4% 4 saya coba chargernya yang sudah 18 plus charging dengan baterai 5.000 mAh dia ternyata 1 jam 10 menit saya ngecasnya itu saya kasih timer ternyata lebih 10 menit itu bertambah 61% lumayan lah lumayan berarti ini dia sekitar 2 jam full ya bentuk pesanoknya ini lumayan cepat ya bukan lumayan memang cepat kita bisa langsung praktek tuh langsung kita angkat langsung aktif kita angkat cepat banget kan untuk pesanoknya memang cepat dan fingerprintnya juga enggak kalah cepat ya 123 push cepat banget mantep pokoknya dan kalau kita bahas dari bagian kameranya di sini kameranya ada triple kamera yang mana kamera kamera utamanya itu sudah 48 megapiksel aperture f1.8 wide dan di sini ada kamera 2 megapiksel aperture f2.4 makro dan ada kamera 2 megapiksel aperture f2.4 depth sensor dan untuk kamera depannya ini lumayan kayak kamera depannya sudah 16 megapiksel aperture f2.1 wide mantep dan kalau kita lihat dari bagian fitur ke fitur kameranya di sini ada mode foto video mode malam iii hdr potret 48 megapiksel selengkapnya di sini lumayan ya di selengkapnya ini ada slow motion selaku waktu mode pakar panorama pendai text adalah ultra makro dan kalau kita mau lihat tes video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka let's go oke ini dia perekaman kamera belakang dari realme age 5G wih warnanya keren ya dan ini saya belum aktifin stabilizernya dan kalau kita ngezoom dia sampai di keren ya tampilan zoomnya kayak gini wih kayak kamera Sony aja kamera zaman dulu ya sampai 10 kali zoomnya ini goyang ya kalau kita belum aktifin di layar sih goyang oke hasilnya nanti kalau kita coba buat lari oke dan ini kalau kita ngerekamnya pakai mode stabil ya ini saya stabilizernya saya aktifin dan kalau kita putar ke wajah sepertinya kita coba buat lari oke ini dia perekaman kamera depannya dan ultra stabilnya saya belum belum aktifin ya begini terang kayak gitu ya tapi enggak kok bagus dan kalau yang ini saya aktifin ultra stabilnya di layar sih smooth ya enggak kayak tadi sebelum saya aktifin ya kita coba buat lari oke ini dia perekaman kamera belakang dari realme age 5G kalau malam-malam lumayan terang ya Nah itu kelihatan tapi warnanya agak kayak gini ya ya off noise banget dan kalau kita putar ke wajah seperti ini teman-teman bisa nilai sendiri sih kalau malam kayak gini hasilnya kalau untuk kamera depannya malam-malam kayak gini ini lampunya terang banget ya lihat saya nggak seperti biasanya kalau biasanya itu paling cuma 5W atau 8W kalau yang ini kayaknya hampir 20W ya 20W kayaknya terang untuk kamera belakangnya untuk dapetin blur itu sulit banget ya di siang-siang aja saya sulit bahkan harus ngambil beberapa foto baru bisa dapetin blurnya apalagi kalau malam bahkan saya sulit banget bahkan nggak dapet ya sudah beberapa kali saya ambil itu nggak blur sama sekali oke itu dia unboxing kita kali ini yaitu realme age 5G hmm kalau smartphone ini recommended banget murci menurut saya dengan desain yang lumayan kalem cakep RAM 8GB internal 128GB dan juga sudah 5G 7nm yang awedah ya mau apa lagi NFC ada NFC mantep HP yang lumayan komplit di harga 3 juta oke mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini nggak usah banyak komplain walaupun ada kekurangannya sih menurut saya ya kekurangannya mungkin ada 2 saja sih menurut saya yang pertama itu nggak ada ultrawidenya dan satu lagi itu dia kameranya lumayan seki kemaragian belakang itu lumayan seki ya semoga aja dari realme nanti ada update untuk softwarenya agar stabilisasi videonya diperbaiki oke mungkin itu aja unboxing kita kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang berdua beragian silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka di abaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum Wr Wb